Tokoh besar jilid 11. Salah satu di antara kita biar masuk dulu memeriksa keadaan di dalam, dua yang lain biar menunggu saja di luar menjaga segala kemungkinan, sebetulnya Dian Susi sudah berkeputusan untuk menentang Care ini, namun sekarang justru dia sendiri yang mengutarakan. Naga-naganya N. Yehoan tiada maksud menentang, tanyanya Tawar, menurut maksudmu siapa yang harus masuk lebih dulu sungguh tanyana bahwa sampai hati dia mengajukan pertanyaan ini. Umumnya laki-laki suka menonjolkan diri di hadapan gadis Sayu. Keruan Dian Susi kebingungan sambil menggigit bibir, terpaksa dia menoleh kepada Cinko. Ternyata Cinko tidak memberi reaksi sedikitpun. Semula pemuda gagah ini tidak begini pendiam, sejak berkumpul dengan setan kepala besar, sikap dan tindak tanduknya berubah sama sekali. Coba kau katakan, kata Dian Susi jengkel, menurutmu siapa yang harus masuk lebih dulu kah sendiri yang mengajukan Care ini, sudah tentu kah sendiri yang harus tampil, siluman babi ini ternyata sampai hati menyuruh seorang gadis rupawan menjadi pelopor untuk menerjang bahaya. Hampir gila rasanya saking marah, akhirnya Dian Susi menjadi sengit, katanya membanting kaki, baik, biar aku yang masuk lebih dulu, setelah kau masuk, umpama kau mengalami apa-apa, kita tetap akan berusaha menolongmu. Sebaliknya jikalau kita yang menghadapi bahaya, kau takkan mampu menolong kita, malas dan sebal Dian Susi mendengar rocehannya, segera dia melengos dan berlari ke depan menyusuri jalan batu naik undakan di depan pintu kelenteng. Sampai di sini mendadak dia berhenti. Soalnya pintu besar tertutup rapat, namun asap atau kabut tipis berwarna kekuningan sedang mengepul dari sela-sela daun pintu menandakan di dalam kelenteng masih ada asap dupa, itu menandakan ada orang di dalam, namun kenapa sedikit suara pun tak terdengar. Apakah mereka sudah merasa akan kedatangan dirinya maka semuanya lantas berdiam diri? Susi atau emosi mereka sudah terbunuh dan rasa terbungkam mulutnya? Semula Dian untuk bekerja, namun marahnya tadi kini sudah lenyap, kaki tangan terasa dingin malah, ingin rasanya dia menggenggam tangan seorang laki-laki. Terutama tangan N.I.O. Hoan yang gemuk penuh daging empuk itu. Tangan orang gendut yang satu ini rasanya selalu hangat, tenang dan mantap, bersih lagi, tangan yang selalu menjadi idam-idaman setiap gadis yang suka menggandengnya. Sayang waktu dia menoleh setan kepala besar itu sudah lenyap tak kelihatan bayangannya, Cinko ternyata juga menghilang. Keruan kaki tangannya semakin dingin berkeringat, hampir tak tahan dia ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun dia pantang melakukan perbuatan yang merendahkan derajat dan memalukan ini, apalagi malu terhadap setan kepala besar. Setelah setengah harian mematung diundakan batu, akhirnya Dian Susi membesarkan Yali beranjak maju seraya mendorong pintu-pintu memang tertutup rapat, tapi tidak terkunci atau terpalang dari dalam, hanya sedikit mendorong pelan-pelan daun pintu lantas terpentang lebar dengan mengeluarkan suara keriat-keriut. Suara yang mengerikan di malam gelap ini. Dengan kertak gigi Dian Susi melangkah maju setindak serta melongokan kepalanya lebih dulu ke dalam. Tidak ada sesuatu yang terlihat karena pekarangan dalam penuh diliputi kabut atau asap yang cukup tebal. Untung di bawah pemujaan sana masih ada sinar lampu, walau sinarnya aguram, sedikitnya memberi petunjuk jalan kepadanya. Terlebih dulu Dian Susi menghirup nafas panjang lalu selangkah demi selangkah beranjak masuk. Dia mengharap jangan nanti kakinya menginjak mayat orang mati. Di sini bukan saja tiada orang mati, orang hidup pun tak kelihatan setelah melewati pekarangan, sinar lampu di depan patung pemujaan sudah kelihatan dan semakin terang. Di sini pun tak kelihatan bayangan orang, cuma asap dupa mengepul dari hiolo yang terletak di bagian depan meja pemujaan. Kemana kah si berwok dan lain-lain? Memang mereka sudah melarikan diri atau sembunyi karena tahu bahwa dirinya akan kemari? Dengan kencang dia gigit bibirnya, kakinya terus melangkah ke depan, langkahnya amat lambat dan hati-hati, entah takut menginjak mayat atau badan orang yang tidur di lantai. Dia sendiri tak kuasa menjelaskan. Di dalam suasana serba seram ini, setelah melihat patung pemujaan yang kaku dingin bertengger di atas sana, tiba-tiba terbayang pula oleh Dian Susi akan keksian sing. Bukankah keadaan keksian sing mirip sekali dengan patung ini? Terasa lemas kedua kaki Dian Susi bila terbayang manusia aneh itu, untung di sebelahnya kebetulan ada sebuah kursi, lekas dia duduk istirahat. Betapapun sebetulnya dia tak sudi duduk di tempat ini dalam suasana seperti ini pula, namun kedua kakinya benar-benar lemas lunglai, maka dia dipaksa untuk melepas lelahnya, tanpa terasa keringat dingin berketes-ketes di atas kepalanya. Kepala besar itu, benar-benar tega membiarkan aku masuk kemari seorang diri, malah dia menghilang entah kemana, demikian batin Dian Susi, semakin dipikir semakin jengkel. Sekonyong-konyong dia merasakan sesuatu yang menakutkan. Kursi yang dia duduki pelan-pelan bergerak naik, seperti ada orang pelan-pelan mengangkat kursinya ke atas. Tak tahan dia menunduk dan melihat ke bawah. Seketika berdiri bulu kuduk dan bulu romanya, ternyata tempat yang dia duduki sebagai kursi adalah sebuah peti mati. Lebih menyeramkan lagi tutup peti sedang terangkat dan pelan-pelan terbuka. Tiba-tiba sebuah tangan terulur keluar dari dalam peti mati terus menangkap pergelangan tangannya. Tangan yang dingin menyerupai esek ujur badan Dian Susi menjadi lunglai. Sebetulnya dia hendak menerjang keluar, namun begitu badan bergerak doyong ke depan, tahu-tahu dia terjungkal roboh, hampir saja jatuh semaput. Namun pikirannya masih sadar, bukan saja bisa melihat jelas, kupingnya pun mendengar terang. Bukan tangan saja yang terulur keluar dari dalam peti mati, malah terdengar juga suara tawa orang, tawa yang dingin seram, kedengarannya mirip setan menangis. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya Dian Susi berseru keras, siapa semi unyi di dalam peti mati? Aku tahu kau adalah manusia, tiada guna kau pura-pura jadi setan menakut-nakuti aku, apa benar tangan yang menyentuh tangannya tadi adalah tangan manusia hidup. Tangan manusia masa begitu dingin? Suara tawa tadi pun sirap, tinggal suara lantangnya saja yang bergema di dalam kelenteng. Dian Susi mengerahkan seluruh kekuatannya meronta-ronta untuk melepaskan pegangan tangan dingin itu, namun tangan orang seolah-olah lengket dengan tangannya, betapapun dia tak kuasa melepas pegangan ini. Lama-kelamaan nafasnya sudah ngos-ngosan, keringat dingin sudah gemerobios. Tangan siapa sebetulnya? Kenapa tidak mau unjuk diri? Memangnya tidak berkepala dan tak punya raga? Hanya sebuah tangan dingin saja? Baru Dian Susi hendak mencoba apakah dia bisa menarik tangan ini keluar dari peti mati, tak nyana belum sempat kerahkan tenaga, tahu-tahu tangan dingin itu malah yang sudah bertindak lebih dulu. Suatu tenaga besar yang menakutkan tahu-tahu menyerep dirinya, bahwasannya karena tarikan ini Dian Susi mati kutu dan tak mampu meronta dan melawan lagi. Tiba-tiba seluruh badannya tertarik masuk ke dalam peti mati itu. Dalam keadaan seperti ini, jangan kata seorang gadis yang bernyali kecil, laki-laki yang bernyali besar pun bisa jatuh semaput karena ketakutan. Sungguh kasihan, pikiran Dian Susi justru tetap sadar dan jernih ternyata di dalam peti mati bukan saja ada sebelah tangan, masih ada pula kepala dan raga kasarnya, badannya lurus kaku, kecuali mayat tiada sosok badan manusia yang kaku dan dingin seperti ini. Begitu tertarik masuk, badan Dian Susi lantas rebah di atas badan yang kaku ini. Disusul suara berak tutup peti mati tertutup rapat. Sinar api lenyap, kabut pun tak kelihatan lagi, keadaan menjadi gelap gulita, Walau kesadaran Dian Susi masih jernih, namun sekujur badannya sudah tak mampu bergerak lagi, sekujur badannya ikut menjadi kaku dingin, mungkin lebih kaku dan dingin dari mayat. Mayat kaku itu tiba-tiba memeluknya kencang-kencang sampai dia susah bernafas. Ingin berteriak, namun kerongkongannya seperti tersumbat. Hampir gila rasanya saking ketakutan, ingin rasanya dia mampus saja. Sayang dalam keadaan seperti ini ingin mampus pun tak mungkin terlaksana. Butir-butir air mati bertetesan dari ujung matanya. Siapakah yang pernah mengalami kejadian menyedihkan seperti ini, pengalaman yang begini menakutkan, hari ini justru dia harus mengalami nasib yang jelek ini. Seolah-olah sebuah mimpi yang paling buruk selama hidupnya. Umpama bisa menangis menggerung-gerung sepuasnya, mungkin perasaan takutnya bisa terlampias, namun sekarang dia hanya bisa mencucurkan air mati tanpa bersuara. Tiba-tiba didengarnya mayat kaku itu mengeluarkan tawa malah, dingus nafas yang panas seiring dengan tawanya meniup di pinggir pelinga di Ansusi, ternyata mayat hidup dingin ini masih menguapkan hawa panas dari badannya. Otot daging leher di Ansusi yang semula mengejang pelan-pelan mulai mengendor, dengan kerahkan seluruh kekuatannya tiba-tiba dia berteriak. Berteriak sampai suaranya serak dan capai, baru mayat dingin ini berkata dengan tertawa, berteriak sampai kerongkonganmu pecah juga tak berguna, takkan ada orang mendengar teriakanmu, jangan kata orang, setampun tak mendengar, suaranya rendah berat dan sumbang, jarang ada orang yang mendengar suara yang begini menakutkan. Sekarang di Ansusi mendengarnya, nafasnya serasa berhenti seketika. Jadi mayat dingin yang dia tindih di bawah badannya ini kiranya bukan mayat, namun manusia, tiada mayat hidup atau setan gentayangan di dunia ini yang lebih menakutkan dibanding manusia yang satu ini, karena dia bukan lain adalah keksiansing. Sebetulnya mulutnya sudah hampir berteriak menyebut namanya, namun tenggorokannya seperti disumbat dan hanya mengeluarkan suara krok-krok saja. Keksiansing tergelak-gelak, katanya, tentu kau sudah tahu siapa aku sebetulnya, apapula yang kau takutkan bukan Dian Susi takut. Perasaan hatinya sekarang jelas tak mungkin dilukiskan hanya dengan sepatah kata takut saja. Jari-jari tangan keksiansing menggelitik di atas badannya, katanya pelan-pelan, jangan lupa kau pernah berjanji akan menikah dengan aku, berarti aku adalah calon suamimu, tidur bersama bakal suamimu, apapula yang kau takuti? Jari-jarinya laksana ular, bergerak-gerak pergi datang atau naik turun. Badannya yang semula dingin kaku lambat laun mulai bergerak-gerak. Mendadak Dian Susi berteriak keras, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan kau. Coba kau pikir apakah aku mungkin melepasmu? Apa keinginanmu? Kata-katanya kini menjadi jelas kembali, seseorang bila mengalami ketakutan yang keluar batas, seluruh badannya malah mengendor secara aneh. Lantaran apa tiada yang tahu, karena pengalaman seperti ini memang jarang dialami manusia. Berkata Keksiansing lebih lanjut, aku ingin apa? Aku hanya ingin tidur bersamamu, dikala hidup tak bisa seranjang, biar dikala mati terkubur di dalam satu peti mati, kalau begitu kenapa tidak segera kau bunuh aku saja? Apa benar kau ingin mati? Asal aku mati, terserah dengan care apapun kau hendak perlakukan diriku tak menjadi soal, sayang sekali sekarang aku belum ingin kau mati, kau, sampai kapan kau hendak menunggu? Coba kau terkatau-tau jari-jari tangannya merambat masuk ke dalam pakaian Dian Susi. Mereka rebah berhimpitan di dalam sebuah peti mati, umpama Dian Susi bebas bergerak dan ingin menghindar pun tak mungkin ada peluang. Saking gemas dan dongkol bibirnya pecah. Berdarah tergigit kencang, rasa sakit membuat pikirannya semakin jernih, katanya setelah menghela nafas, apa benar kau menginginkan aku berapa jerih payahku telah kukorbankan demi kau, tentunya kau sudah mengerti, kalau kau memang menghendaki diriku, tidak pantas kau menggunakan care sehina ini, lalu care apa yang harus kugunakan ada perintah orang tua, pakai comblang dan meminang secara resmi. Masakah kau tidak tahu akan adat ini, maksudmu supaya aku meminangmu kepada Dianjia ayahmu? Begitulah sepantasnya, kalau dia menerima pinanganku. Apakah segera mau menikah dengan aku? Sudah tentu, Kek Sian Sing tiba-tiba tertawa, katanya, itu mudah sekali, mudah sekali sudah tentu mudah, sekarang juga aku pergi meminangmu, bahwa orang menerima persyaratannya begitu cepat dan tegas, keruan Dian Susi melongo. Sungguh tidak habis pikir olehnya kenapa orang merasa hal itu gampang dilaksanakan, dengan alasan apa dia begitu yakin? Tiba-tiba terasa olehnya bahwa peti mati itu sedang bergerak turun ke bawah. Tak tahan dia bertanya, kemana kau hendak membawaku? Ke neraka tingkat ke-18, Kek Sian Sing terloroh-loroh, ujarnya, apa sih jeleknya tempat itu? Yang terang di sana jauh lebih hangat daripada di langit, malah di sana tidak tertiup angin tidak tertimpa hujan, tapi ayahku terang takkan berada di sana, peduli mati atau hidup, dia pasti takkan berada di sana, kau belum pernah turun ke sana, dari mana kau tahu Dian Jia ada di sana atau tidak, peti mati terus bergerak turun, hati Dian Susi mengikuti gerakan peti serasa tenggelam semakin dalam. Apa ayah pun terjatuh ke tangan gembong iblis ini, sehingga dia begitu yakin terang tidak mungkin. Terpaksa diacari akal untuk menghibur hati sendiri, ayahku bukan orang yang gampang dilayani, terang tak mungkin, mengingat kehidupan Dian Jianan Jaya dan Makmur, legalah hati Dian Susi. Kebetulan peti mati sudah berhenti. Tiba-tiba tutup peti mati terbuka sendiri, selarik sinar guram tiba-tiba menyorot masuk ke dalam peti mati. Maka tampak dengan jelas air muka Keh Sian Sing terpampang di depan mati Dian Susi. Air mukanya tak berubah, mirip muka mayat hidup, setiap kali melihat muka ini tanpa terasa Dian Susi memejamkan mata. Kenapa tidak kau pentang matamu aku, lihat apa coba kau lihat bukankah Dian Jia berada di sini ujar Keh Sian Sing sambil mengendorkan pelukannya. Dengan segala kekuatannya Dian Susi segera mencelak berdiri, namun seketika dia berdiri menjublek, seolah-olah mendadak dia kecemplung ke dalam airas yang dingin sekali. Ternyata begitu dia mencelak keluar dari peti mati, matanya seketika melihat Dian Jia, jikalau tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, mati pun takkan mau percaya bahwa Dian Jia benar-benar berada di sini. Ini itulah sebuah kamar batu persegi, tiada pintu tak berjendela, tak ubahnya sebuah peti mati raksasa. Entah dari mana datangnya cahaya lampu, sinar yang redup dingin, mirip benar dengan pelita setan di dalam neraka. Dalam peti mati raksasa ini ternyata terdapat sebuah meja dan beberapa kursi. Seorang tua bermuka bersih dan welas asih tengah duduk di kursi tengah, tangannya sedang memegang pipa changklong warna hijau pupus sambil mengepulkan asap dari mulutnya. Di belakang orang tua ini berdiri seorang perempuan yang sedang memijat punggungnya. Seorang perempuan lain tengah duduk di atas kedua pahanya, tangannya memegangi upet bantu menyulut api di pipa changklongnya itu. Dingin mengejang sekujur badan Dian Susi. Sudah tentu dia kenal betul bahwa orang setengah umur yang duduk di kursi itu adalah Dian Jia, dia pun kenal baik pipa changklong hijau pupus yang terbuat dari batu akik, waktu kecil dulu dia pun sering duduk di paha Dian Jia serta bantu menyulut pipanya. Siapapun dalam situasi seperti yang dialami Dian Susi pasti menubruk maju dan merebahkan dirinya keharibaan ayahnya. Tapi Dian Susi hanya menjubelek di pinggir peti mati dengan badan gemetar. Dua perempuan itu ternyata dia kenal baik. Yang berdiri di belakang memijat punggung Dian Jia adalah Hongto Aniyo, yang duduk di pahanya adalah Tiohau Uji. Perempuan centil yang tidak tahu malu lagaknya memang lielmen dan genit duduk di paha lagi. Bukan saja sekujur badan gemetar, air mata pun bercucuran membasai muka Dian Susi, hatinya murka. Melihat dirinya, agaknya Dian Jia amat perhatin, katanya riang, bagus sekali, kau akhirnya ku temukan di sini, itulah tutur sapa seorang ayah waktu melihat putrinya yang mingkat ini. Kau tahu aku akan kemaritanya Dian Susi. Dian Jia manggut-manggut, Hongto Aniyo malah terkikik, sapanya, kebetulan kau kemari, baru saja kami memperbincangkan dirimu, bicara tentang apaku ejek Dian Susi ketus. Barusan aku sedang wakili keksian sing meminang kau kepada Dian Jia, dia, apa jawabnya laki-laki perempuan kalau sudah menanjak dewasa adalah pantas kawin, kalian memangnya pasangan setimpal karuniatian, coba kau pikir apa pula yang dikatakan Tioho Uji tertawa sambil mengering, sudah tentu Dian Jia menerima dengan senang hati, hayo kalian pasangan pengantin ini lekas mengaturkan terima kasih kepada aku mak comblang ini, melotot metu Dian Susi mengawasi ayahnya, bukan saja tak bicara, bergeming pun tidak. Sekujur badannya seolah-olah menjadi kaku mendadak. Entah kapan tahu-tahu keksian sing sudah berdiri di sampingnya, sebelah tangannya memeluk pinggangnya malah. Muka Dian Susi mendadak kaku dingin tak berperasaan, katanya sinis, lekas lepaskan tanganmu yang kotor keksian sing tersenyum, katanya, sekarang perintah orang tua sudah ada, Mak comblang juga sudah hadir, apapula yang kau takutkan Dian Susi tidak hiraukan ocehannya, dengan melotot dia awasi Dian Jia, mendadak dia berseru, siapakah sebenarnya lho, lucu benar, teriak ong to anio, masakah ayahmu sendiri tidak kau kenal mendadak Dian Susi memburu maju, teriaknya serak, siapakah sebenarnya, kenapa menyaru jadi ayahku, mana ayahku baru saja dia melangkah maju, tahu-tahu pinggangnya di pelu keksian sing. Tegak alis ong to anio, katanya, kau tahu bahwa dia bukan Dian Jia? Kera bagaimana kau tahu Dian Susi meronta sekuatnya sembari berteriak, di mana ayahku berada, bahwa aku menemuinya, tiba-tiba ong to anio menarik muka, katanya dingin, ketahuilah, sejak kini, orang ini adalah Dian Jia, yaitu ayah kandungmu, di dunia ini hanya ada satu Dian Jia, takkan ada orang yang kedua, tiba-tiba lemas lunglai sekujur badan Dian Susi, akhirnya tak tertahan lagi dia menangis menggerung-gerung. Semula ong to anio sedang sibuk memijat punggung Dian Jia, tiba-tiba dia menampar mukanya, katanya dingin, sudah beberapa kali aku mengajar kepadamu, kenapa masih ketahuan juga olehnya orang itu meringis kesakitan, katanya tergagap, aku, aku pun tak tahu, ong to anio kembali menamparnya pula, katanya, ku suruh kau jangan banyak mulut, kenapa kau justru cerwet orang itu mendekapi kedua pipinya, katanya, tadi aku hanya mengatakan sepatah kata, aku, dari mana aku bisa tahu, tiba-tiba dia merosot turun dari atas kursi terus berlutut di hadapannya, ong to anio menjengek dingin serta melangkah ke depan, sorot matanya diliputi napsu membunuh, keksian sing tiba-tiba berseru, tahan dia saja, pelak orang ini masih berguna, ong to anio tertawa dingin, sekali angkat kaki dia tendang orang itu terguling-guling jauh, bentaknya bengis, keparat yang tak berguna, hayo menggelindinglah ke belakang, lekas tio hao uji menghela nafas pelan-pelan, katanya, memangnya aku sudah bilang samarannya kurang mirip, umpama kata raut mukanya sedikit mirip dengan dianji ya, namun sikap kering gagah dan wibawa dianji ya, mana bisa dia tiru dengan ujung matanya, ong to anio meliriknya, katanya seperti tertawa tidak tertawa, sudah tentu dia tak bisa kebuah-buah kau, tapi orang lain bukan kau, yang pernah menpat gulipat dengan dianji ya, seperti tertawa tidak tertawa tio hao uji balas mengerling kepadanya, katanya, apakah kau merasa iri? alasan apa aku harus iri ujar ong to anio tertawa, memangnya sekarang kau masih berani menemani dia tidur di ansusi tiba-tiba berjingkrak bangun, katanya kertap gigi, di mana ayahku sekarang? umpama kalian tidak berani bawa aku menemui dia, sedikitnya berani memberi tahu di mana dia berada, ong to anio menghela nafas, ujarnya, memang kami benar-benar tidak berani membawamu untuk menemuinya, kenapa semakin pucat muka di ansusi? pertanyaanku tadi belum kau jawab, dengan alasan apa aku harus memberi tahu kau tanya apa kepada kuker, bagaimana kau bisa tahu bahwa orang tadi menyamar di ansia di ansusi mengejek dingin, masa kau tidak tahu memang dia tak punya wibawa sekereng di ansia, demikian pula gerak-geriknya takkan mampu meniru gaya di ansia, tapi dia duduk di sana tanpa bergerak, sinar lampu di sini pun gelap, care bagaimana selintas pandang kau dapat membongkar ke doknya? sesaat di ansusi bimbang, akhirnya berkata lantang, ketahuilah, sudah beberapa bulan ayahku tidak mengisap prokok lagi, belakangan kesehatannya rada terganggu, tak mungkin mengisap pipa changklong itu, ong to anio beradu pandang dengan keksian sing, keduanya sama manggut-manggut. Nah, bagaimana dengan pertanyaanku balas di ansusi mendesak? Apalagi kau tanyakan jawab keksian sing? Ayahku, keksian sing tiba-tiba menukas ucapannya, jika kau ingin melihat ayahmu, gampang sekali, asal kau menjadi biniku, sudah tentu aku harus bawa kau pulang menghadap bapakmu, gemeratak gigi di ansusi, katanya, ku harap kau padamkan saja keinginan edanmu ini, aku justru tidak akan mundur sebelum keinginanku tercapai, perseptan dengan keinginanmu, yang terang mati pun aku tak sudi menikah dengan orang macam tampangmu, umpama benar ayahku menerima pinanganmu, aku lebih suka mati. Kenapa tanya keksian sing? Memangnya, kenapa kau berbuat seneka ini? Timberungong Toanio ikut membujuk. Usianya belum tua, belum pernah kawin, martabatnya juga tidak jelek, terutama ilmu silatnya luar biasa, dalam hal apa dia tidak setimpal jadi suamimu, tentang kebaikan apa dia setimpal menjadi suamiku, hakikatnya dia bukan manusia, Tioho Uji tiba-tiba kedip-kedip mata, katanya, oh, aku tahulah, dia anggap tampangmu terlalu jelek, HMM, di ansusi mendengus hidung. Ong Toanio maju mendekat, katanya sambil menetuk pundak keksian sing, jikalau kau berwajah sedikit tampan, mungkin dia mau menikah dengan kau, benar, gadis remaja secantik ini, siapa yang tidak suka dan bangga akan kecantikannya, jadi kalian ingin supaya aku berubah lebih tampan semakin tampan semakin baik? keksian sing tiba-tiba tertawa, ujarnya, itu pun tidak sulit, tiba-tiba dia membalik badan menghadap ke dinding, sekian lamanya entah apa yang dia lakukan, lalu pelan-pelan dia membalik badan pula. Tioho Uji seketika bertepuk tangan, serunya, ternyata benar berubah sedikit tampan, laki-laki segagah ini, aku pun ikut terpincut, ong to anio terkikik geli, katanya, agaknya kalau nona dian masih tidak sudi menikah sama dia, orang akan merebut calon suamimu yang tampan ini lho, sebetulnya sampai mati pun dian susi tak sudi melihat tampannya itu, namun sekarang tak tahan dia angkat kepala, hanya sekilas saja, seketika dia menjublek. keksian sing memang sudah berubah jadi seorang lain, seorang laki-laki pertengahan umur yang sudah matang kehidupan, tampan dan romantis, laki-laki gagah yang membawa daya tarik bagi setiap gadis yang memandangnya. Hampir dian susi tidak percaya akan pandangan matanya sendiri. kata ong to anio sambil mengawasinya, apakah selamanya kau belum pernah dengar soal ilmu tata rias sudah tentu dian susi pernah mendengarnya. Tapi air muka keksian sing walau tidak menunjukkan mimik apa-apa, kelihatannya tidak mirip dirias dengan ilmu make up segala. Mungkin karena selama ini dian susi tidak pernah mau melihat muka orang dengan jelas. Bahwasannya dia takut melihat orang sedikit lebih lama lagi. Kalau dia benar bermuka asli setampan dan setegap ini, kenapa harus menyaruh jadi orang cacat jelek rupa? Apapula asal-usul sebenarnya? Bertambah rasa curiga di an susi, namun rasa takutnya tidak seperti dulu. Karena tampang keksian sing yang dihadapi ini bukan saja gagah romantis, senyumnya pun kalem dan ramah-ramah. Katanya sambil mengawasi dian susi, sekarang tentu aku setimpal mengawini kau, dengan keadaanmu sekarang, umpama bidadari-dari kahyangan pun akan berebutan minta kawin dengan kau, seru Tio H.O. Uji cekikikan genit. Tergerak hati dian susi, namun dengan keras dia menggeleng-geleng, serunya, tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Tanya Tio H.O. Uji melengak heran. Dia ini siapa aku toh tidak mengenalnya, mana boleh aku menikah dengan dia benar, masuk akal, putri seorang hartawan besar seperti Dian Sio Chia, sudah tentu harus kawin dengan laki-laki yang punya kedudukan dan terpandang, Ong To Anio tertawa, timrungnya, untung keksian sing bukan laki-laki yang tidak punya asal-usul, kalian bukan saja pasangan setimpal, latar belakang keluarga masing-masing pun cocok satu sama lain. Jikalau kau sudah tahu siapa nama aslinya, tanggung kau akan terkejut, Dian Susi hanya melongo saja mendengarkan Ocehan Ong To Anio. Liu Hangkut, pernahkah kau dengar namanya Liu Hangkut? Apakah orang ini benar-benar Liu Hangkut pendekar besar nomor satu dari Kang Lang? Dian Susi benar-benar terkejut dibuatnya. Liu Hangkut dulu merupakan salah satu tokoh besar yang selalu menjadi idam-idaman pujaannya, sungguh mimpi pun tak pernah diduganya bahwa laki-laki rendah hinajianya dan tak tahu malu bergaju lagi, ternyata adalah tokoh besar yang pernah dia puja-puja. Kalau hal ini terjadi lebih dulu, mungkin Dian Sio Chia sudah berjingkrak senang, tapi sekarang wataknya sudah jauh berubah, kali ini dia cukup tabah katanya sambil menatap orang itu, apa benar kau Liu Hangkut sedikit pun tidak salah, sahut Liu Hangkut tersenyum simpul. Apa benar kau ini Liu Hangkut yang berkepandaian silat nomor satu di Kang Lam, laki-laki yang memiliki kepintaran tiada bandingannya di kolong langit? Liu Hangkut hanya satu, takkan ada orang kedua, ujar Liu Hangkut tersenyum. Bukan saja bentuknya berubah, suara bicaranya pun berubah, kedengarannya lembut, sopan dan jenaka lagi, paling tidak Dian Susi merasa ucapannya jenaka. Katamu kau ini Liu Hangkut, tapi care bagaimana aku tahu kau ini tulen atau palsu Liu Hangkut, tertawa-tawar, tidak kelihatan dia bergerak, tiba-tiba badannya melambung ke atas, jelas badannya sudah hampir menumbuk atap rumah, mendadak ia kembangkan kedua lengannya, laksana burung walet, tubuhnya tiba-tiba melesat miring ke samping seperti terbang menempel atap. Tio Hao Uji bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Ong To Anyo berkata, itulah Hwe Iyan Chit Sok, Ginkang yang paling sulit dilatih, merupakan ilmu tunggal dari Liu Hangkut, Tio Hao Uji tertawa, katanya, tak usah kau jelaskan, Dian Sio Chiatoh cukup pengalaman untuk menilai sesuatu yang tulen, memang Dian Susi cukup tahu, bahwa gerakan merubah gaya dan arah di tengah udara dari Ginkang seperti itu merupakan ilmu yang paling sulit diakinkan. Tak tahan dia menghela nafas, agaknya orang yang hina dan rendah martabatnya ini, memang tokoh besar yang pernah dipuji-pujinya dulu. Seanteng asap Liu Hangkut meluncur turun di hadapannya, senyum yang menghias mukanya begitu lembut dan simpatik, katanya, sekarang kau sudah mau percaya sekian lama Dian Susi melenggong, mendadak dia menghela nafas, katanya, aku sudah percaya, tapi aku semakin tidak mengerti, tidak mengerti. Persoalan apa yang tidak kau mengerti orang macamu ini, jikalau mengajukan pinangan secara terus terang dan gamblang, bukan mustahil sejak lama aku sudah menikah dengan kau, kenapa kau justru menggunakan akal berliku-liku Liu Hangkut tertawa, katanya, belum terlambat kau menikah dengan aku sekarang, sekarang justru sudah terlambat, kenapa karena, karena sekarang aku sudah punya pujaan hati. Liu Hangkut menarik muka, katanya dingin, sayang sekali pujaan hatimu itu adalah pembunuh yang malu dilihat sinar matahari, berkedip metu Dian Susi, katanya, kau kira Cinko yang kemaksud masa bukan dia seperti bersinar sorot metu Dian Susi, mendadak dia tertawa, katanya, jikalau kau kira pujaan hatiku adalah Cinko, makakah sengaja memfitnah dan menjatuhkan dosa atas dirinya sebagai pembunuh Hwasyo banyak urusan itu, maka tindakanmu ini meleset jauh sekali, Liu Hangkut menarik muka, katanya, lalu siapa kalau bukan Cinko tampangnya tidak setampan kau, tapi dia seorang yang pintar, seorang yang patut dicintai, siapa sebenarnya yang kau maksud Liu Hangkut menegas tidak sabar, dia si NIO bernama NIO Hoan, sembari bicara sengaja dia melirik memperhatikan mimik muka Liu Hangkut, taknya na Liu Hangkut tidak menunjuk sedikitpun perubahan, terpaksa Dian Susi berkata lebih lanjut, NIO Hoan adalah calon suami yang ku sukai sendiri, malah dia pula pilihan orang tuaku, mau tidak mau aku harus menikah dengan dia, kecuali, kecuali apa kecuali dia sukarlah menyerahkan aku kepadamu, sebentar Liu Hangkut terpekur, katanya kemudian, asal dia suka menyerahkan kau, maka kau rela menikah dengan aku tidak salah, kali ini kau tidak akan mungkir lagi, takkan mungkir, waktu menjawab tak tertahan hatinya amat geli, walau setan kepala besar itu amat menyebalkan, tentu tidak akan sudi menjual kawan sendiri, apalagi lahirnya saja kelihatan galak, yang terang bukan mustahil secara diam-diam dia sudah menaruh hati kepadaku, jika tahu aku berada di sini, tanpa perdulikan segala akibatnya dia pasti kemari menolong aku, bukankah sudah berulang kali orang sudah menolong jiwanya, tak terasa tiba-tiba timbul perasaan syur dan hangat dalam sanubari di ansusi, ternyata Liu Hangkut terpekur seperti memeras otak, agaknya orang tahu bahwa hal itu jelas tidak mungkin terjadi, dengan ujung matanya di ansusi mengering, katanya penuh ejekan, sudah ku katakan kali ini aku tidak akan mungkir, kenapa tidak kau mengundangnya untuk membicarakan hal ini, bukan mustahil dia bisa menerima permintaanmu, setelah terpekur sekian lamanya, tiba-tiba Liu Hangkut tertawa, katanya, aku tak perlu mengundangnya, kenapa? memang yakah sudah batalkan niatmu? tidak, aku masih tetap ingin mempersunting di kau, tapi tidak perlu susah-susah pergi mencarinya, karena, karena apa aneh sekali mimik tawa Liu Hangkut, katanya tandas, karena dia sudah akan segera tiba di sini, sekilas melengak di ansusi, tanyanya, kau, dari mana kau tahu lebih misterius tawa Liu Hangkut? apakah setan kepala besar itu terjebak dalam musliat mereka demikian di ansusi bertanya-tanya dengan was-was, kepalanya begitu besar, mana mungkin begitu mudah terperangkap orang, apalagi masih ada cinko yang mendampinginya, sekian lama di ansusi termenung-menung, akhirnya dia tertawa geli sendiri, sekarang dia hanya mengharap Liu Hangkut tidak menipu dirinya, dia harap N.Y.O. Hoan benar-benar datang secepatnya, waktu ia menoleh benar juga dilihatnya seorang tengah mendatangi, langkahnya terserot-serot melangkah masuk, N.Y.O. Hoan, ternyata N.Y.O. Hoan benar-benar datang. Jikalau kau mau sedikit menaruh perhatian, maka kau akan mendapatkan banyak manusia di dalam dunia ini sembarang waktu selalu berubah bentuknya. Sekarang mungkin dia seorang kuncu, namun detik lain bukan mustahil sudah berubah jadi seorang buaya darat. Dalam detik itu mungkin dia masih menyuguh harak kepadamu, malah mungkin berlutut menjilat kakimu, namun sekejap kemudian, mungkin dia lantas berpaling memuka mencari perkara, sekali tendang mengusirmu. Orang seperti ini jelas tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Untunglah masih ada semacam orang lagi di dalam dunia ini, dikala nasibmu baik kau melihatnya, bentuk rupanya demikian saja, tapi jikalau kau melihatnya dikala kasebal dan tertimpa malang, dia tetap dalam keadaan semula. N.I.O. Hoan justru adalah orang seperti ini. Perduli kapan saja, di mana saja kau melihatnya, dia tetap cengar-cengir dengan sikap acuh-ta'acuh. Selintas pandang kepalanya selalu jauh lebih besar dari manusia umumnya, setiap langkahnya tetap kalem tak pernah tergesa-gesa, seakan-akan dunia kiamat pun dia tidak akan gugup. Keadaan malas-malasan dan serba klemak-klemik yang membosankan ini tak terhitung gagah dan menyenangkan. Tapi dalam pandangan di An Susi sekarang, tiada manusia lain yang lebih mungil dan menyenangkan daripada laki-laki gemuk gendut yang satu ini. Dia pasti akan menolongku dengan mempertaruhkan jiwanya, asal N.I.O. Hoan sudah datang, urusan sulit apa yang takkan dapat diselesaikan. Saking senang hampir di An Susi berjingkrak menari-nari. Anehnya melihat N.I.O. Hoan datang, Liu Hangput sedikit pun tidak merasa heran atau kaget, sikapnya malah kelihatan senang dan lega. Katanya sambil melamaikan tangan kepada N.I.O. Hoan, kemarilah kau, N.I.O. Hoan lantas menghampiri. Dian Susi mengira begitu N.I.O. Hoan muncul, Cinko pasti akan ikut muncul. Taknya N.I.O. Hoan hanya berdiri di sana tanpa bersuara, air mukanya tetap mengulung senyum. Dalam hati Dian Susi sudah mulai menggerutu, mungkin dia sedang menunggu kesempatan, setan kepala besar ini biasanya bertindak amat tabah dan berani, Dian Susi mengawasi kedua tangannya, dia hanya mengharap kedua jari tangan orang tahu-tahu sudah mencekik leher Liu Hangput. Sayang begitu beranjak masuk ke ruang ini, jangan kata berpaling melirik pun N.I.O. Hoan tidak melihat dirinya, seolah-olah tiada kehadiran dirinya di dalam ruang besar ini. Liu Hangput tersenyum, katanya, kau datang terlambat, N.I.O. Hoan tersenyum, katanya, maaf, tak perlu kau minta maaf kepadaku, sejak tadi Nona Dian sedang menunggu kedatanganmu, dia sudah tidak sabar lagi, lo, menunggu aku lagaknya baru sekarang melihat bahwa Dian Susi berada di sini, katanya tawar sambil berpaling ke arahnya, maaf, aku tidak tahu kau menunggu aku di sini, kau tidak tahu terbelalak matu Dian Susi. N.I.O. Hoan menggeleng-geleng. Hampir saja Dian Susi berjingkrak gusar dan berteriak, namun sedapat mungkin dia kendalikan emosinya, katanya, kau kira aku berada di mana? Perduli kau di mana, agaknya tiada sangkut pautnya dengan aku, kau, kau sudah lupa siapa yang suruh aku kemari kaki tumbuh di badanmu sendiri, sudah tentukah sendiri yang datang kemari, Dian Susi menjublek di tempatnya, mulutnya terkancing rapat. Tiba-tiba dia merasa N.I.O. Hoan seperti berubah jadi manusia lain. Seorang asing yang belum pernah dia jumpai, apakah N.I.O. Hoan yang ini juga samaran orang lain tidak mungkin, kepala orang lain tidak akan begitu besar, senyum tawanya pun takkan begitu menyebalkan. Li Uhang Kut menggendong kedua tangannya, dari samping dia acelingukan, kelihatannya amat senang dan puas. Baru sekarang dia tersenyum tatanya, Nona Dian suruh aku mengundangmu untuk berbicara, membicarakan apa soal dirinya, apakah dirinya ada persoalan yang perlu dibicarakan. Aku ingin mengawini dia, tapi dia bilang harus minta persetujuanmu dulu, minta persetujuanku seru N.I.O. Hoan. Agaknya dia amat geli, mendadak terbahak-bahak, katanya, aku bukan bapaknya, kenapa harus minta persetujuanku dulu? Karena dia sebetulnya ingin kawin dengan kau, sejak dulu aku sudah bilang, umpama perempuan di dunia ini mampu seluruhnya, aku tak berani minta dia kawin dengan aku, lalu apapula yang dia katakan dia bilang, andai kata laki-laki di kolong langit ini mati semua, dia tidak sedih kawin dengan aku, tiba-tiba dia berpaling kepada Dian Susi pula seraya tertawa, serta menegas, Bukankah kau pernah bilang demikian gemeratak gigi Dian Susi, sekujur badannya gemetar dan gemerodios keringat dinginnya? Saking murka, sampai sepatah kata pun tak kuasa keluar dari tenggorokannya. Ingin rasanya sekali cengkram dia bikin batok kepala setan kepala besar ini hancur lebur seperti semangka. Terdengar Liu Hangkut berkata dengan tertawa, kalau kau sudah berkata demikian, agaknya perkawinan kita tidak menjadi soal lagi. Memangnya tiada persoalan apa-apa, ujar N.Y.O. Hoan. Bagus, bagus sekali, seru Liu Hangkut tertawa besar. Tiba waktunya pastiku undang kau untuk makan minum sepuasnya, tidak bisa tidak kau harus mengundang aku, kata N.Y.O. Hoan. Liu Hangkut tergelak-gelak gembira sambil memegangi pundaknya, sampai sekarang, umpama di ansusi seorang pikun, jelas sudah apa hubungan kedua orang ini. Tapi tak tahan dia bertanya juga, memangnya kalian sudah jadi kawan sejak lama bukan, kita bukan kawan, sahut N.Y.O. Hoan. Liu Hangkut tersenyum, katanya menyambung, kita hanya bersaudara, saudara yang paling baik, sejak mula semua peristiwa ini memang sudah kalian rencanakan lebih dulu, tanya di ansusi. Tadi dia sudah bilang, kita adalah kawan baik, ujar N.Y.O. Hoan. Melotot besar matu di ansusi, mendadak dia berteriak dengan seluruh tenaganya, orang si N.Y.O. N.Y.O. Hoan, kau ini manusia bukan? Barang apakah sebenarnya N.Y.O. Hoan menyengir tawa, ujarnya, memangnya N.Y.O. Hoan bukan barang, Liu Hangkut tertawa, katanya, kau kira dia benar-benar si N.Y.O. Benar-benar N.Y.O. Hoan seperti dilecut dengan cambuk di ansusi tersentak mundur, berdiri pun tak tegak lagi sampai menyurut beberapa langkah bluk jatuh terduduk di atas peti mati. Seperti orang yang tercebur ke sungai yang berarus beras, sedapat mungkin tangannya menggapai-gapai dan beruntung berhasil menangkap sesuatu yang dikiranya kayu, tapi kenyataan adalah buaya, buaya pemakan manusia. Kini dirinya seolah-olah sudah tenggelam ke dasar air. Berselang lama baru, di akuasa bersuara pula dengan serak, kau bukan N.Y.O. Hoan untung aku bukan, sahut N.Y.O. Hoan. Lalu di mana N.Y.O. Hoan yang tulen berada di S.Y.O. Limsi, untuk apa dia berada di S.Y.O. Limsi membaca mantra mengetuk bohe? Dia, sudah menjadi huwasyo sekarang, dia sudah menjadi huwasyo tua, pelan-pelan di ansusi manggut-manggut, mulutnya menggumam, aku sudah mengerti, akhirnya aku mengerti, apa benar dia mengerti. Mungkin dia memang sudah mengerti banyak persoalan, namun masih ada sesuatu yang masih tidak, tidak terduga olehnya meski di alam mimpi. Duduk di atas peti mati sungguh rasa gegetun di ansusi bukan kepalang, ingin rasanya rebah saja di dalam peti mati ini, agar dirinya bisa menangis menggerung-gerung, namun setetes air mata pun tak kuasa dia cucurkan. Apakah air matanya sudah kering? Tiada harapan pasti tiada air mata, hanya seorang yang mutlak putus asa, baru dia tahu tiada air mati yang harus dicucurkan merupakan suatu derita yang luar biasa, betapa pula menakutkan hal ini. Tapi lahiriahnya kelihatan lebih tenang, tenang sekali. Liu Hangput sedang mengamatinya, katanya tersenyum, kau sudah bilang kali ini pasti tidak mungkir, seperti orang linglung dian susi manggut-manggut, katanya, ya, aku pernah bilang, jadikah sudah rela menikah dengan aku, boleh aku menikah dengan kau, hanya aku harus bertanya sepatah kata dulu kepadamu, asal kau senang, seribu patah pertanyaan pun boleh, aku hanya ingin tanya, kenapa kau harus kawin dengan aku? Bukan aku saja perempuan dalam dunia ini, perempuan memang banyak, tapi di ansusi hanya satu, aku ingin mendengar kejujuran. Masih ada hal apa yang kau khawatirkan? Kenapa tidak kau bicara terus terang saja soalnya perkataan yang jujur biasanya tidak enak didengar, aku justru ingin mendengarnya, sesaat Liu Hangput terpekur, akhirnya tertawa, katanya, tahukah kau siapa orang yang paling punya duit di dunia ini? Coba kau katakan siapa? Dia balas tanya di ansusi. Kau, orang yang terkaya di seluruh dunia ini adalah kau. Lama di ansusi menjublek tak mengerti, katanya pelan-pelan, jadi kau mengawini aku bukan lantaran pribadiku, tapi karena aku punya uang, tadi sudah kukatakan, perkataan jujur tidak semerduh omong kosong, kenapa tidak kau bunuh aku saja lalu merebut uangku, bukankah care yang paling mudah dilaksanakan bagiku care itu malah menyulitkan, bagaimana bisa menyulitkan tahukah kau berapa besar kekayaan keluarga di yang tidak tahu? Aku sebaliknya sudah menyelidiki dengan jelas dan terperinci, di setiap kota-kota besar dan keresidenan di enam provinsi utara, boleh dikata ada perusahaan milik keluarga di yang, jikalau satu persatu ku rebut, sampai jemgotku putih takkan bisa seluruhnya ku miliki, sampai di sini dia tersenyum. Katanya pula, tapi jikalau aku jadi menantu keluarga di yang, bukankah secara langsung aku menjadi cukong besar dari keluarga di yang yang sekaligus memegang kuasa dalam semua perdagangan keluarga di yang, jikalau suatu ketika kau mati, semua harta kekayaan perusahaan itu bukankah menjadi milik aku orang silyu di ansusi manggut-manggut? Katanya, care ini memang paling gampang dan menghemat tenaga, sekarang kau sudah mengerti sebetulnya sejak awal aku sudah harus mengerti, tapi kau tak pernah sempat memikirkannya, soalnya hal ini terlalu sepele untuk dipikirkan, dan anehnya, sesuatu persoalan yang sepele. Justeru sering orang sulit untuk memikirkannya, memang ada sebuah hal yang tidak ku mengerti, silahkan bicara, bahwa kau hendak paksa aku kawin dengan kau, kenapakah suruh orang menyaruh N.Y.O. Hoan untuk menolong aku karena aku ingin supaya kau menikah sama dia, kau kira aku sudi kawin sama dia? Banyak perempuan demi membalas budi pertolongan jiwanya, secara sukarlah menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki penolongnya. Maka berulang kali kau membuat kesempatan supaya beberapa kali dia menolongku, care ini memang sering digunakan orang lain, namun masih tetap berguna, kenapa tidak kau pilih orang lain? Kau justeru pilih setan babi yang teromok itu karena dia adalah saudaraku, jikalau dia punya uang, itu berarti milikku juga, kenapa tidak kau berdaya supaya aku berterima kasih dan hutang budi kepadamu, lalu menikah sama kau? Bukankah care ini lebih gampang orang seperti diriku? Perduli melakukan kerja apapun ada lebih baik tidak unjuk diri, mungkin sekarang kau masih belum mengerti akan liku-likunya, tapi kelak kau akan tahu juga, di ansusi menjengek dingin, mungkin sekarang aku sudah mengerti, oh, kau mengerti apa jika kau sendiri tidak mau unjuk diri, umpama tugas yang kau kerjakan gagal, dirimu tidak akan terlibat, oleh karena itu selamanya kau tetapkan lantai hiap, tiada orang yang bisa menemukan ciri atau kelemahanmu, di ansusi tertawa dingin, tapi aku justru sudah menemukan kekuranganmu, kekuranganmu adalah kau terlalu pintar, agaknya kau pun tidak bodoh, sekarang kau sudah unjuk diri, tidak salah, kenapa kau mengubah niat atau rencanamu pertama, karena ku kira kau amat membenci saudaraku ini, jelas tak mau kawin sama dia. Kedua, sekarang aku perlu pakai uang, tiada waktu main sandiwara lagi, maka sekarang kau bicara sejujurnya kepadaku, sekarang peduli apapun yang ku katakan, kiranya tidak akan membawa akibat apa-apa yang besar, sekarang apa pula yang ingin kau lakukan. Tentunya kita harus pulang ke Dian Kehceng, untuk melangsungkan perkawinan, malah Dian Jia sendiri yang harus menjadi wali dalam pernikahan ini, Dian Jia yang mana tanya Dian Susi. Sudah tentu orang yang kau lihat tadi, dan selanjutnya setelah kawan-kawan Kangou mengakui bahwa aku benar adalah babah mantu keluarga Dian, maka Dian Jia yang satu ini boleh dipensiun untuk selamanya, setelah itu suatu ketika mungkin aku pun akan jatuh sakit, dan tahu-tahu mampus tanpa keruan paran, perempuan cantik banyak yang bernasib jelek, begitu ya takdir menentukan, maka banyak gadis-gadis jelita yang tidak berumur panjang, maka seluruh harta kekayaan keluarga Dian, tentunya terjatuh ke tanganmu dan menjadi milik kau orang shilyu, tapi kebaikan keluarga Dian terhadapku, selamanya tidak akan ku lupakan, setiap musim semi dan rontok. Aku pasti datang ke pusara keluarga Dian untuk bersembahyang dan mencucurkan beberapa tetes air mata, Dian Susi menghela nafas, katanya, rencanamu memang amat sempurna, sayang sekali kau masih melupakan satu hal, oh, melupakan apa bahwa kau sudah membeber rencanamu sejujurnya, memangnya aku masih sudi menikah dengan kau, bukankah kau sendiri sudah berjanji kepadaku? Malah kau sudah berjanji takkan mungkir, ucapan seorang perempuan yang menjanjikan sesuatu kepada orang, boleh saja dianggap kentut anjing yang busuk, Liu Hangkut tiba-tiba tergelak-gelak, katanya, kau kira aku tidak memikirkan hal ini. Liu Hangkut terkenal memiliki kecerdasan luar biasa yang tiada bandingannya, perhitungannya tidak pernah meleset, memangnya gampang dia mendapat ketenaran namanya ini. Kau, umpama kau menpaksa mengawini aku, kau takkan mampu membuatku tunduk kepadamu untuk melangsungkan upacara pernikahan denganmu di hadapan sekian banyak tamu, jangan kau mimpi, selamanya aku tidak suka mimpi, memangnya kau punya akal untuk paksa aku merubah putusanku, tidak perlu kau merubah putusanmu, cukup asal ku bikin kau tak mampu bicara saja cukup, tapi kaki tumbuh di badanku, dengan care apa kau hendak paksa aku berlutut bersembahyang kepada langit dan bumi segala tapi aku toh bisa meminjam kaki orang lain untuk mewakili kakimu, di waktu pengantin perempuan berjalan, bukankah dia selalu harus dipayang orang?